Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sahabat manusia plural yang saya hormati Dan saya banggakan Dia ulhak Pria Yang bertopi Yang pertama kali Nekul Bung Adi Armando Akhirnya ditangkap Tadi Subuh ya Sekitar jam 2an kalau ngesalah saya baca di berita Dia ternyata bersembunyi Di salah satu pondok pesantren Dan belakangan ini Diketahui ternyata Dia itu adalah guru ngaji Ngiris ya saya Kok bisa-bisanya guru ngaji Mengajar Pendidik Mengajar ilmu agama lagi Kok bisa-bisanya Sampai kehilangan Kesadaran Sehingga dengan begitu entengnya Memukul Bung Adi Armando Sekarang dia menangis Meratapi Kemudian bahwa apa yang dia lakukan Adalah salah Meminta maaf Kesegenap gurunya Apalagi orang tuanya Sebegitunya gitu loh Orang kehilangan Kesadaran Melakukan sesuatu Setelah itu Dia ratapi Coba ini bisa menjadi pelajaran gak sih Satu kali lagi Ini bisa jadi pelajaran gak sih Setelah ditangkapkan mewek Setelah ditangkapkan menjerit Setelah ditangkapkan baru menyadari bahwa Apa yang dia lakukannya adalah kesalahan Tidak dibenarkan Oleh apapun Kecuali oleh novel bakmumin Dia yang membenarkan pemukulan kepada Bung Adi Armando Oleh agama tidak dibenarkan Oleh negara tidak dibenarkan Oleh apa coba Membenarkan pemukulan kepada seseorang Kalau kemudian Bung Adi Armando Sering mengeluarkan pikirannya Bahkan kemudian sering mengkritik Sebagian orang Atau bahkan agama Misalkan kemudian kita tandingi Anda tandingi Dengan narasi juga Bukan dengan pukulan Kalau seperti itu Berarti kan kita bisa mendeteksi Seberapa tumpul otak kalian semua Sehingga tidak bisa menandingi Bahkan kemudian yang hadir emosi Saya miris sekali bos Ketika momen Orang lagi menghantem Bung Adi Armando Yang keluar kalimatnya apa Takbir Yang keluar kalimatnya apa La ilaha ilallah Coba bayangkan Kalimah suci Dipakai untuk sesuatu yang Sangat kotor dan biadab Kalimah suci Dipakai sesuatu yang Sangat kotor dan biadab Doktrin sesat apa ini Doktrin sesat satu kali lagi ini Kalimah suci Dipakai sesuatu yang sangat kotor dan biadab Memukuli orang lain Emosi bos Kenapa? Karena yang dipakainya kok kalimah suci Atas nama agama Yang keluar kalimatnya apa? Halal darahnya Apa? Kenapa bisa halal darahnya? Apa sebabnya? Apa alasannya? Bisa halal darahnya kayak gitu Sesembarangan itu gitu loh Orang menuduh Orang menjustifikasi Bahwa orang tersebut halal darahnya Ade Armando Meskipun satu kali lagi saya Banyak yang tidak sepakat Demengan Ade Armando Tapi saya akui bahwa Dia juga muslim Dan apakah halal darahnya Seorang muslim? Ini tampangnya bos Mana gak kelihatan Saya nanti lihatkan ya Ini tampangnya Wajahnya luku bos Baik wajahnya Tapi kau bisa kena doktrin Sekejam ini Kalau saya jadi orang tuanya Satu kali Kalau saya jadi orang tuanya Saya akan marah tentu kepada anak Saya akan marah tentu kepada orang Yang mengajarkan keberanian Sampai berani memukul orang lain Siapapun itu Gurunya mungkin Yang mengajarkan Satu kali lagi Menghalalkan Membolehkan Memukul orang lain Saya akan marah kepada gurunya Kenapa anak saya menjadi korban seperti ini? Saya akan marah kepada Novel Bakmumin Yang dia kemudian Seolah mengafirmasi Apa yang dilakukan oleh Orang ini Dia juga sedang Mengakui kesalahannya Novel Bakmumin Berkuar-kuar di pipiwan Bahwa itu adalah Kemarahan rakyat Kemarahan rakyat Kemarahan rakyat Doktrin ente yang menyesatkan Yang membawa orang Menjerumuskan orang kepada Ceruji besi Entenya biasa aja Entenya kalem-kelem aja Buat keluar-kuar di media sosial Orang lain yang menjadi korban Orang lain yang kemudian Kena doktrin sesat ente yang sesat Kemudian melakukan sesuatu Yang sangat kotor Dan orang lainnya Kemudian juga Yang menyesali Yang kemudian mengakui Yang kemudian Terhinakan di penjara Akibat Orang-orang seperti Novel Bakmumin Yang harus di Marahi Tindak juga Saya kira si Novel Bakmumin Bayangkan dulu Hadfana Firdaus Jadi ingat dulu Pas Hadfana Firdaus Kemudian Dia Menendang Acak-acak Mengansurkan sesajen Oleh semua orang Hampir oleh semua orang Dikecam Bahwa apa yang dilakukan oleh Hadfana Firdaus Jelas merusak kebenekaan Oleh si Novel Bakmumin Dibenarkan Hadfana Firdaus sendiri Sudah mengakui Bahwa apa yang dilakukannya Adalah salah Dia sudah mengakui Bahwa apa yang dilakukannya Adalah salah Novel Bakmumin Seolah membenarkan Kurang aja Orang-orang seperti ini Yang menjadi racunnya Yang menjadi pusatnya Kemudian orang lain Berbuat sesuatu yang sangat Kejam dan kecil Dia hanya enak-enak saja Ngomong Oke Kita baca di beritanya Soan bahkan dia ke Salah satu Habib Yang kemudian juga dia hormati Yang disembunyikan namanya Padahal Kalau saya lihat Pernyataan Habib tersebut Yang mungkin gurunya Itu dia baik Tidak membolehkan Berteriak takdir Sambil menghajar orang Tapi ini orang Kok bisa-bisanya gitu loh Karena dia yang memulai Ya Dia ulhaq Itu orang pertama Yang memulai memukul Kalau tidak ada pukulan pertama Mungkin tidak akan ada Pukulan kedua Ketiga Keempat Sampai terjadi pengeroyokan Karena terjadi Pukulan pertama Maka orang lain mengikuti Sebegitunya gitu loh Ente dikuasai oleh Napsu setan Iya dong Kuasai syaitan Amarah Iblis Oke kita baca nih Beritanya dari detik News ya Kesaksian pengurus ponpes Soal penangkapan Tersangka pemukul Ade Armando Dia ulhaq Umurnya masih 28 tahun Satu dari enam Tersangka pengeroyokan Dosen universitas Indonesia Ade Armando Ditangkap polisi Dia ulhaq Ditangkap polisi Saat bersembunyi Di sebuah pondok pesantren Di Serpong Tangrang Selatan Seorang pengurus Pondok pesantren Yang meminta Namanya dirahasiakan Menjelaskan penangkapan Dia ulhaq Pada hari Rabu Dini hari Pengurus mengatakan Dia ulhaq Datang ke pondok pesantren Karena memang Berniat menyerahkan diri Jadi saya gak tahu Dia dari mana Dan gak tahu Sudah ada konfirmasi Antara majelis kita Dengan kapten tim Bahwa dia mau Kemari Mau menyerahkan diri Nah Sebelum menyerahkan diri itu Dia pamit Sama gurunya Karena dia Ngerasa bersalah Dia sudah Ngerasa bersalah Setelah melakukan Perbuatan yang Kurang ajar Pengurus Pondok pesantren Kemudian menjelaskan Soal adanya Pengintaian Menurutnya Hal itu Menjadikan Suasana Belajar Mengajar Di pondok pesantren Menjadi sedikit terganggu Situasi Belajar Mengajar Juga jadi terganggu Habib juga kan Keluarganya Jadi terganggu Karena adanya Pengintaian tadi Biasanya kan Habib Kalau buat Di tanggerang Cukup bersahabat Soalnya Majelis Dengan polisi Gak pernah Ada bentrok Menurut Pengurus Pondres Dia ulhak Memang punya Kedekatan dengan Habib Di pondok tersebut Disamping Memang aktif Di majelis Maka dari itu Dia ulhak Juga meminta maaf Kepada pihak Pondres Karena telah Merusak citra Pondres Bayangkan bos Akibat Seseorang Yang kena Doktrin sesat Mungkin Di luar Pondok pesantren Akhirnya Merusak Nama Pondok pesantren Merusak Nama gurunya Hingga Nama gurunya Gak mau Disebutkan Gak mau Kemudian Orang lain Tau Gak mau Kemudian Diungkapkan Ke publik Saking malunya Saking malunya Kalau tahu Oh gurunya Ini Oh pondok pesantren Ini Oh ini Yang mendidik Santrinya Sehingga bisa Melakukan sesuatu Yang kotor Malu loh Gurunya kan Malu Majelis Majelis Pondok pesantren Malu Bisa gak Ini Jadi pelajaran Ya Saya Mikir Itunya Bisa gak Ini Jadi pelajaran Untuk Kedepannya Tidak Melakukan Sesuatu Yang Kurang Ajar Lagi Dia ngerasa Punya tanggung jawab Karena Ngerusak Kenyamanan Makanya Entah Dari mana Dia datang Kesini Terus Minta maaf Habib Habis itu Habib Kasih dia Nasihat Untuk tanggung jawab Apa yang Dia perbuat Karena Kita juga Sudah Nasihatin Berkali-kali Sementara itu Pihak Pondpes Mengaku Awalnya Tidak Mengetahui Dia ulhak Terlibat Pemukulan Adik Armando Di demo 11 April 2022 Padahal Video viral Pemukulan Adik Armando Itu sempat Dibahas majelis Enggak Justru Saya cuma Bahas Karena Habis Terawi Saya Ngajar Nah Sebelum Saya Ngajar Memang Pas buka Ramai Video Adik Armando Saya Enggak Tahu Kalau Dia Yang Memukul Justru Saya Bahas Di Majelis Saya Bilang Ke Anak-anak Waktu itu Babnya Itu Tentang Makan Dan Minum Saya Jelasin Ini Terus Disini Bilang Jangan Gunakan Nama Tuhan Untuk Menyakiti Sesuatu Keterangannya Gitu Keren Loh Gurunya Ini Jangan Memakai Nama Tuhan Untuk Menyakiti Sesuatu Nah Terus Karena Saya Habis Lihat Video Adik Armando Saya Bilang Ke Mereka Gitu Makanya Kalau Teriak Takbir Jangan Mukul Orang Ini Gurunya Baik Teriak Takbir Jangan Mukul Orang Ya Kan Sama Saja Pakai Nama Tuhan Buat Nyakitin Orang Gitu Saya Bilang Gitu Ke Mereka Ya Karena Juga Katanya Penista Agama Tapi Tetap Sahaja Negara Kita Bukan Negara Islam Kan Gitu Oke 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 Intinya Intinya Dia Ulhak Pemukul Pertama Bung Ade Armando Dia Sudah Ditangkap Mengakui Kesalahan Membuat Citra Buru Pondok Pesantren Yang Dia Pernah Berguru Disana Kurang Apalagi Kalau Masih ada Orang Yang Membenarkan Tentang Apa Yang Dilakukan Oleh Dia Ulhak Maka Ini Sangat Kurang Ajar Dan Ini Yang Seharusnya Diburuh Karena Satu Kali Lagi Saya Katakan Inilah Sumber Utamanya Orang Melakukan Hal Tersebut Sumber Utamanya Mereka Dia Dia Yang Selalu Mengafirmasi Ketololan Mereka Mereka Yang Suka Mengafirmasi Kejahatan Kebiadaban Kekurang Ajaran Salah Satunya Novel Mumin Dia Seolah Kemudian Menyepakati Pemukulan Bung Adi Armando Itu Adalah Hukuman Dari Rakyat Hukuman Dari Rakyat Gimana Ente Berani Enggak Bertanggung Jawab Kepada Orang Yang Sekarang Dipenjara Berani Enggak Gantikan Orang Yang Sedang Mendekam Sekarang Dipenjara Karena Mukul Adi Armando Gantikan Tulah Sinovel Bakmumin Gantikan Berani Enggak Menekam Dipenjara Menggantikan Orang Yang Memukul Bung Adi Armando Kenapa Enggak Ngomong Itu Sengaja Orang Orang Seperti Novel Bakmumin Ingin Memantik Untuk Kemudian Tetap Memberikan Semangat Kepada Orang Orang Yang Mungkin Melakukan Hal Yang Sama Kepada Orang Yang Sama Mungkin Bung Adi Armando Atau Kepada Orang Lain Juga Atau Mungkin Kepada Saya Yang Kurang Ajar Setelah Ada Orang Yang Melakukan Hal Tersebut Kemudian Dia Enggak Tanggung Jawab Enggak Menggantikan Posisinya Orang Lain Yang Melakukan Perintahnya Orang Lain Yang Kemudian Terhasut Terhadap Apa Oleh Ucapannya Mendekam Di Penjara Orang Tuanya Yang Malu Gurunya Yang Malu Saudara Saudaranya Yang Malu Dianya Yang Kemudian Pada Akhirnya Menyadari Eh Kita Habis Pikir Sudah Mudah Sudah 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 Menjadi Pelajaran Bagi Saya Sangat Penting Sekali Agar Hati-hati Dan Waspada Memilih Untuk Bisa Mengaplikasikan Statement Seseorang Block Green Seseorang Karena Ini Penyebabnya Teriak Takdir Sambil Memukuli Orang Seiman Seagama Setan Itu Namanya Allahul Muafiq Al-Qa Mitu Al-Qa Al-Qa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh